Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Apriyana Anggraini, SPD Kasubag Tata Usaha, BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan serat terima jabatan Kepala BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Yang sebelumnya diemban oleh Bapak Dr. Andes Arasim MSI Dan sekarang digantikan oleh Bapak Muhammad Hartono SHMED Kesan-pesan saya terhadap kepemimpinan Bapak Dr. Andes Arasim MSI Sungguh sangat berkesan Apalagi kami telah bersama-sama selama 4 tahun Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 Sangat banyak perjuangan yang telah beliau berikan kepada BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Dari awal pendirian BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Peralihan dari Provinsi Banten ke Kemendikbud Ristek Begitu banyak perjuangan yang telah Bapak Dr. Andes Arasim lakukan Dari pembinaan pegawai kemudian sampai berkembang Begitu pesat di tahun 2021 ini Penelan berita acara serah terima jabatan didahului oleh Bapak Ahmad Asim MSI Selaku Kepala BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten periode 2017 sampai dengan 2021 Dilanjutkan penelan berita acara serah terima jabatan oleh Bapak Muhammad Hartono SHMED Selaku Kepala BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Depiniti Setelah ini dilanjutkan penelitangan oleh saksi Ibu Apriana Anggrini SPD dan Bapak Ishandoko SPDMA Serta dilanjutkan penyelahan dokumen yang akan diserahkan langsung oleh Kepala BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten periode 2017 sampai dengan 2021 Kepada Kepala BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Depiniti Selama ini Bapak Rasim telah membangun sinergiritas Dengan organisasi mitra ada Himpaudi, ada IGTKI Kemudian organisasi mitra yang lain sudah sangat baik sekali Dan hubungannya kita telah banyak mengalami kerjasama dengan organisasi mitra Sehingga sangat harmonis hubungannya dengan organisasi mitra Selama perjalanan ini banyak pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Saya sangat berterima kasih sekali terhadap Pak Rasim yang telah memberikan spiritnya terhadap BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Sehingga BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten saat ini mendapatkan peringkat-peringkat yang baik Terutama di antara seluruh BP Paut dan Dikmas yang ada di Indonesia Kita menuduki posisi kedua di bawah kepimpinan Bapak Dr. Andes Arasim Kepada Bapak Muhammad Hartono SHMED Kepala BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten yang definitif Semua harapan kami semoga di bawah kepimpinan Bapak BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten semakin maju Paling tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi prestasi kami di tahun 2021 ini Dan semakin bisa merangkul kami semua menjadi satu keluarga besar BP Paut dan Dikmas Provinsi Banten Yang solid, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih, akhir kalam Wabilahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih